Dalam saudara, selama pagi saudara, itu saudara sudah siap menantikan saatnya firman, keluar dari mulut Allah, menganugerahkan pewahyuan, pengertian, bahkan memberikan hikmat kepada saudara, supaya menjadi kebenaran dalam hidup saudara, menjadi realita dalam hidup saudara. Hari ini saya akan masih terus berbicara tentang masa persiapan kedatangan Tuhan. Ini ada, kita sudah sampai pada poin yang pada tahapan, ulangi pada tahapan yang kesembilan, yaitu yang disebut dengan masa penantian. Yaitu mempelai laki-laki telah pergi ke rumah bapaknya, seperti adat istiadat orang Yahudi. Dia telah pergi ke rumah bapaknya untuk menyesiapkan kupah, yaitu kanopi perkawinan sebagai lambang daripada mereka nanti akan menjadi suami istri perkawinan. Mereka hidup menunggal dalam suatu kehidupan, mereka bersama dalam melaksanakan kendak Allah, menggenapkan rencana Allah, dan janji-janji Allah. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, masa penantian kita akan berbicara tentang masa penantian, apa yang tidak boleh pasif dari mempelai wanita di bumi ini. Kita sudah mengetahui, bahwa Allah setia, bahwa Yesus akan menjadi pensyafaat meskipun dia duduk di takta. Dia akan berdoa terus menerus oleh karena cintanya, kasihnya yang tidak terkondisikan melihat keadaan saudara. Supaya dia bisa mendapati, di dalam pertemuan ketika dia menjemput kita, ketika dia menjemput kita, untuk masuk pada hari perkawinan dan pesta perjamuan kawin anak domba. Dia mendapati saudara, cemerlang, tidak bercacat, tidak berkerut, ataupun bernoda. Maka kesetiaan Allah itu akan terus menerus menjadi jaminan buat hidup saudara. Saya katakan buat hidup saudara, setiap saat saudara dalam saudara dicobai oleh iblis, oleh dunia ini, saudara harus terus ditegurkan. Siapa saudara? Dari mana asal saudara? Bahwa saudara bukan berasal dari dunia ini. Maka saudara dicobai, dimusuli oleh iblis dan dunia ini. Yesus bersahafat, kenapa dia bersahafat? Karena kasihnya, apa yang disahafatnya? Tentu doa dia, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, saya ingin melanjutkan lagi di masa penantian ini. Sebelum kita masuk nanti kepada masa yang disebut adalah masa hari perkawinan. Hari perkawinan daripada anak domba itu. Itu adalah merupakan penggenapan daripada rencana agung Allah. Tapi saya ingin di masa penantian ini, ada selalu pesan daripada mempelai laki-laki itu. Ada selalu pesan daripada Allah lewat para hamba-hambanya, nabi dan para rasul. Yang selalu mengatakan, kata ini, berjaga-jagalah. Mari kita buka. Sekarang, dari Matius pasal 25. Kita harus berjaga-jaga. Karena berjaga-jaga itu artinya, engkau mengendorkan, engkau mengendorkan kewaspadaanmu. Dan menganggap segala sesuatu itu aman untuk perjalanan rohani hidup saudara. Matius 25, ini perempuan yang sangat terkenal. Pada waktu itu, hal kerajaan surga sumpah sama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya. Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini mempelai laki-laki. Ada gadis-gadis yang akan bergabung dengan rombongan mempelai laki-laki. Pada saat menjemput mempelai wanita. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Ingat, yang mengatakan ini bodoh adalah Yesus sendiri. Pelai laki-lakinya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Itu kebodohan dia. Membawa pelita yang sudah berisi minyak tetapi tidak membawa minyak cadangan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sepuluh-puluhnya tidur. Karena lama tidak datang. Ini bicara tentang waktu. Bukankah masalah waktu adalah Bapak yang menentukan. Itu kewenangan Bapak. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang. Song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Hampir. Belum padam. Tetapi tidak akan sanggup. Tidak akan bisa bertahan lagi. Sampai kepada perjalanan menyambut atau menjemput mempelai wanita. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Suatu ketegasan yang luar biasa. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi dua-duanya akan mengalami nasib yang sama. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata. Tuhan, Tuhan. Bukan karena kami pintu. Coba lihat. Mereka sudah dapatkan minyak. Tapi yang menjawab. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah. Dari perempuan ini. Saya ingin saudara melihat dulu satu ayat. Dalam Ibrani. Pasal 4. Ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan. Terlambat. Sekalipun janji akan masuk ke dalam penghentiannya. Masih berlaku. Banyak orang tidak berjaga-jaga. Ini berbicara tentang berjaga-jaga. Dari sini ada berbicara tentang hal yang kelihatannya sepele. Yaitu mengenai waktu. Berjaga-jaga. Mengenai waktu. Kalau Tuhan sudah memperingatkan saudara. Bahwa waktu kedatangan mempelai laki-laki itu. Kedatangan Kristus. Untuk perjamuan kawin itu. Itu tidak saya katakan. Saya ulangi sekali lagi. Itu tidak diketahui oleh para malaikat. Hamba-hamba Tuhan. Bahkan anak pun juga tidak. Hanya Bapak. Berarti saudara harus membuat. Suatu ketetapan hati. Untuk tidak bermain-main. Bahkan menjadi musuh. Soal waktu ini. Ini menyangkut persiapan saudara. Jadi seingat kata berjaga-jagalah ini. Kita akan bahas yang pertama adalah. Ini mengenai waktu dan selalu siap. Harus selalu. Dan harus. Selalu. Siap. Sebab kalau saudara tidak seperti itu. Maka saudara tergolong adalah orang yang bodoh. Kita akan mulai pertama-tama. Dari mana kita mulai. Disini disekatakan bahwa kelima gadis ini. Atau sepuluh gadis ini. Itu adalah rombongan mempelai laki-laki. Tetapi mereka bukanlah. Mempelai wanitanya. Nah. Siapa mereka ini? Mereka membawa pelita. Mereka mengiringi. Untuk menjemput. Gerejanya. Masuk pada perjamuan kawin. Pesta perjamuan kawin. Di Alkitab. Digambangkan adalah. Orang seperti ini. Itu adalah disebut adalah sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Mereka ini adalah para hamba Tuhan. Tetapi mereka digambarkan sebagai wanita. Mereka juga memiliki dua peranan. Dua posisi. Mereka juga adalah mempelai wanita. Tetapi Yesus ingin menunjukkan disini. Menekankan tentang waktu. Dan dimana saudara harus selalu siap. Jangan bermain-main. Seperti. Contoh ataupun perumpamaan yang Yesus jelaskan ini. Ini mengenai para hamba Tuhan. Dari kelima jawatan. Yang melayani Tuhan. Dalam gerejanya. Mereka adalah sebagai pemberian atau anugrah. Pemberian daripada mempelai laki-laki. Ketika mempelai laki itu meninggalkan. Naik ke surga. Mereka ini tidak menikahi. Mempelai wanita. Tapi karena mempelai wanita ini sudah dinikahkan. Ditunangkan. Dengan mempelai laki-lakinya. Yaitu Kristus. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Aku cemburu kata Paulus. Mencemburu ilahi tentunya. Karena kau telah dipertunangkan. Seorang laki-laki. Sebagai perawan suci. Menyautuk kepada Kristus. Jadi ini adalah gambaran tentang waktu dan kesiapan. Tapi Alkitab berkata ada yang bodoh. Ada yang bijaksana. Nah yang bodoh. Lihat. Yang bodoh berpikir bahwa. Mempelai laki-laki ini masih lama. Dia memperhitungkan bahwa pelitanya ini. Saya ulangi sekali lagi. Yang berisi minyak. Itu cukup. Itu cukup. Sampai kedatangan Kristus. Dan mereka kemudian tertidur. Mereka hidup di zona nyaman. Lihat. Lihat. Mereka menyiapkan. Mereka tidak menyiapkan. Penyambutan atau hari kedatangan mempelai laki-laki tersebut. Karena mereka kelima ini. Tidak menyiapkan cadangan minyak. Penyambutan bayangkan. Tapi beda dengan. Saya ulangi. Berbeda dengan lima yang bijaksana. Mereka itu berjaga-jaga. Karena mereka tidak tahu. Mereka percaya apa yang Yesus katakan. Hanya Bapak yang tahu kapan itu datang. Tapi yang lima ini. Mereka menebak-nebak. Mengukur-ngukur. Menurut pengertian mereka sendiri. Kita beri cara mengapa. Api itu harus selalu menyalah. Saya sudah sampaikan. Di sini digambarkan adalah lima gadis. Lima gadis itu berbicara tentang gereja. Walaupun dia berperan. Di dalam gereja adalah sebagai hamba Tuhan. Jadi ada dua. Dia sebagai jemaat. Jemaat Kristus. Tapi dia juga sebagai hamba Tuhan. Sebagai sahabat mempelai laki-laki. Kita mulai di sini. Kalau ini adalah gereja. Itu berbicara tentang baik suci. Nah. Perhatikan ini saudaraku. Hidup saudara. Adalah baik suci. Satu korintus tiga. Satu korintus pasal yang ketiga. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah. Baik suci. Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Roh Allah, roh kudus diam di dalam kamu. Saudara lihat. Roh kudus diam di dalam diri. Dan salah satu gambaran. Daripada roh kudus adalah dalam bentuk energi. Api. Itu digambarkan bahwa roh kudus akan mensuplai minyak. Tapi lihat orang kelima hamba Tuhan ini. Yang bodoh ini. Dia. Menebak-nebak. Bahwa cukup apa yang dikerjakan oleh roh kudus. Cukup apa yang dia butuhkan dari roh kudus. Untuk dia melakukan persiapan. Menyambut. Kedatangan mempelai laki-laki. Satu korintus tiga ayat 16. Satu korintus enam ayat 19. Saudara lihat pada tayangan. Tidak tahukah kamu. Kamu adalah baik roh kudus. Lihat apa yang salah dalam diri kelima gadis yang bodoh ini. Karena dia adalah. Karena dia adalah. Baik roh kudus. Baik suci. Kita membahas kata berjaga-jaga. Di poin pertama ini mengenai waktu. Dan harus selalu siap. Kalau hidupmu adalah baik suci. Ada roh Tuhan dalam hidupmu. Roh Tuhan ini selalu mensuplai minyak. Supaya hidupmu selalu menyala. Seperti belita. Sampai pada kedatangan Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Ini yang harus engkau ketahui. Kalau dirimu adalah baik suci. Sama seperti kelima gadis yang bodoh. Yang adalah hamba-hamba Tuhan. Tidak menyadari. Yang membatasi. Aku cukup. Ini kelihatannya cukup. Dia cukup puas. Dengan apa yang dia ambil dari roh kudus. Apa yang roh kudus supply. Dia cukup puas sampai disini. Suatu hari. Dalam hidupnya tidak ada lagi. Nyala api roh kudus. Yang ada adalah kotbah yang hebat. Pelayanan yang hebat. Tapi bukan lagi nyala api roh kudus. Ini berbahaya saudara. Kau harus terlalu mengukurnya. Sampai pada kristus datang. Dengarkan satu hukum. Yang berlaku sampai hari ini di hadapan Allah. Tentang baik suci. Tentang roh kudus. Tentang api di dalam baik suci. Dengarkan baik. Api di baik suci. Harus selalu menyala. Itu yang pertama. Jadi api Tuhan. Di baik suci. Di mesbah. Tidak boleh padam. Api. Di mesbah hukupan. Tidak boleh padam. Lihat. Imamat pasal yang ke-6. Mari kita lihat. Imamat. Pasal yang ke-6. Ayat 12. Ayat 12. Ini perkataan kepada Musa. Lihat ya Tuhan. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga. Harus dijaga. Maka yang dikatakan berjaga-jagalah. Supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga. Ayat 13. Supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Yesus ketika dia membongkar balikan baik suci. Dia bilang. Keluarkan ini semua dari sini. Engkau menjadikan rumahku. Rumah Bapak. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Menjadi sarang penyamun. Tiba-tiba murid teringat. Cintakan rumahmu menghanguskan aku. Nah. Cintakan rumah. Itu adalah dibakar oleh api roh kudus di dalam batinnya dia. Kecintanya itu. Sebab kalau. Saya ulangi. Dengarkan saya. Kalau api itu mulai padam. Maka cinta saudara kepada Tuhan juga mulai-mulai redup. Mulai redup. Ini ketentuan. Apakah kelima gadis yang bodoh ini? Tidak tahu. Bahwa api pada pelitanya itu. Tidak boleh padam. Dia tahu. Makanya dia meminta. Dia akhirnya membeli. Dia tahu. Tapi dia tidak berjaga-jaga. Tidak menyiapkan diri dengan baik. Saya mau beritahu pada saudaraku semua. Supaya saudara. Mengalami apa yang dikatakan di imamat 6 ayat 12 dan 13 ini. Yang dikaitkan dengan Efesus. Saya ulangi. Efesus pasal yang kelima. Mulai dari ayat 25. Dia bilang. Hai suami kasihlah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya. Dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikannya dengan air dan firman. Kemudian di Yeremia. Supaya dengan demikian. Dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Dengan cemerlang tanpa cacat. Atau kerut. Atau yang serupa dari itu. Tetapi supaya jemaat kudus. Dan tidak bercelah. Perhatikan baik-baik. Apakah kelima gadis bodoh ini. Meskipun dia ambat Tuhan. Dia terbilang. Sebagai jemaat. Yang adalah mempelai wanita. Tidak. Karena dia tidak bisa masuk ke dalam. Lihat. Jeremia pasal yang kedua. Jeremia pasal yang kedua. Tuhan berkata firman. Tuhan datanglah. Sorry saudara. Jeremia pasal yang kedua. Jeremia pasal yang kedua. Jeremia 2 Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan Beginilah firman Tuhan Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu Kepada cintamu pada waktu kau menjadi pengantin Ini cinta yang berkobar-kobar Bagaimana kau mengikuti aku di padang gurun Di negeri yang tiada tetaburan Mari kita lihat sekarang Wahyu pasal yang kedua Wahyu pasal yang kedua Dia bilang gini Kepada jemaat di Ephesus Ayat 2 Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayamu Maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa kau telah mendapati mereka pendusta Luar biasa nih gereja yang luar biasa Gereja yang rasuli Dan kau tetap sabar Dan menderita oleh karena naamu Dan kau tidak mengenalalah Namun demikian Aku mencelang kau Karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula Seperti yang disebutkan oleh di Jeremia 2 Ayat 2 tadi Mereka tidak menyala-nyala lagi Maka Ephesus 5 Ayat 25 26 Saudara lihat ayatnya pada tayangan Supaya kau tidak bercacat Maka kau harus dimandikan Diberikan air dan firman Air itu adalah pekerjaan roh kudus Apa yang disuplai oleh roh kudus Jadi kalau saudara baik suci Maka api itu tidak boleh padam Saudara jangan salah kalkulasi Kau bakar selanjutnya harus diatuk diatasnya Agar api tetap menyala Dan yang kedua Lihat perhatikan baik-baik Lihat perhatikan baik-baik Ini yang sering Menjebak banyak orang Jadi api Tuhan di mesbah Harus selalu menyalah Tidak boleh padam Yang kedua Api di baik suci Tidak boleh diganti dengan api asing Api di baik suci Dalam hidup saudara Tidak boleh diganti dengan api asing Api asing yang terbuat Dan bukan yang terbuat Bukan dari ketentuan Tuhan Untuk khususnya untuk api di mesbah ukupan Karena itu menjadi kekejian di mata Tuhan Saudara lihat apa yang terjadi pada anak-anaknya Harun Mereka membawa api asing Memang lebih mudah Lebih simpel Imamat 10 Kemudian anak-anak Harun Nadab dan Abihu Masing-masing mengambil Pembaraannya Membubuh api ke dalamnya Serta menaruh ukupan di atas api itu Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan Api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan Api yang sebenarnya Lalu menghanguskan keduanya Membunuh keduanya Sehingga mati di hadapan Tuhan Bukan hanya mati di hadapan manusia Mati di hadapan Tuhan Lalu kenapa api asing ini berasal dari mana Karena minyak Untuk membuat api ukupan ini Itu Allah punya ketentuannya Jadi ketentuan-ketentuan Allah Firman Allah Ketetapan-ketetapan Allah Yang dibawa oleh roh kudus Itu menjadi api dan lem Hidup saudara sebagai baik suci Mari kita baca Kita punya waktu banyak Keluaran 30 Ayat 1 Haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran hukuman Haruslah kau buat itu dari kayu penaga Dan seterusnya Dan seterusnya Harus kau salut Dan seterusnya Dan seterusnya Mari kita lihat Kita lihat bagaimana cara membuat minyaknya Itu tenang Ayat 8 Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja Haruslah membakarnya sebagai ukupan Yang tetap di hadapan Tuhan Di antara Kamu turun-temurun Di antara mesbah itu Haruslah kamu mempersembahkan ukupan yang lain Ataupun korban bakaran Ataupun korban sajian Juga korban curahan Janganlah kamu curahkan di atasnya Kita lompat sekarang ayat 34 Langsung ke ayat 34 Supaya kita langsung singkat Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Ambillah wangi-wangian Yakni getah damar, kulit lokan Dan getah rasa malah Wangi-wangian serta kemenyan yang tulen Masing-masing sama banyak Semuanya ini harus loko buat menjadi Ukupan Suatu campuran rempah-rempah Seperti buatan seorang tukang campur Rempah-rempah Digarami Murni Kudus Jadi itu untuk bau-bauan yang harum Dari Kalau itu ukupan itu sudah Sudah Menyala Harus menurut ketentuan Sebagian dari ukupan ini harus Kalau giling sampai halus Dan sedikit daripada Kau letakkan di hadapan tabut hukum Di dalam kema pertemuan Di mana aku akan bertemu dengan kau Haruslah itu maha kudus Jadi Rempah-rempah yang ditabur Di atas api ukupan itu Itu akan membuat Api ukupan tetap menyalah Kemudian kita lihat Pasal 31 Ayat yang ke-11 Minyak urapan Dan ukupan Dari wangi-wangian Untuk tempat kudus Tepat seperti yang telah Kuperintahkan kepada Haruslah mereka Membuat Semuanya Urapan Wangi-wangian Untuk bakar-bakar Kita lihat lagi Pasal 37 Mari kita lihat Pasal 37 Supaya saudara tahu Bait suci itu Tidak sembarangan Minyaknya Pasal 37 Ayat yang ke-29 Dan dibuatnya Minyak urapan Yang kudus itu Dan ukupan Dan ukupan Murni Dari wangi-wangian Seperti Buatan Seorang Tukang Campur Rempah-rempah Harus menurut Ketentuan Tuhan Siapa yang bisa Membuat Menurut ketentuan Hanya roh kudus Roh Allah Di dalam diri Saudara Kita lihat sekarang Pasal 40 Ayat yang ke-20 27 Mulai dari ayat 26 Ditempatkannya lah Mesbah emas Di dalam kemah pertemuan Ini di ruang Maha kudus Tempat berjumpa Dengan Allah Itu dalam rohmu Batinmu Di depan tabir itu Dibakarnya lah Di atas ukupan Dari wangi-wangian Seperti yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Dua hal ini Soal Hidup saudara Sebagai baik suci Sebagai Mempelai wanita Ini kegagalan Lima Maha hamba Tuhan Itu pencirian Itu pencirian Itu pencirian Tapi mereka ini Tidak menyiapkan dirinya sendiri Pada kedatangan Pada kedatangan Mempelai Laki-laki itu Mereka tidak perlu Tapi mereka lebih Mau berurusan Menuruti kebutuhan Just money Mereka Yaitu Tidur Walaupun Sepuluh-puluhnya tidur Yang bijaksana Juga tidur Tapi Dia siap Saya ulangi Dia siap Dengan minyak Meskipun Dia tidur Tetapi Dia terus Membiarkan Roh kudus Aku tidak cukup Sekini Roh kudus Lebih lagi Roh kudus Lebih lagi Jadi Lihat Sikap Orang Lima gadis Yang bijaksana Ini Ya Tidak bermain-main Dengan waktu Dia selalu siap Dia melihat Jauh ke depan Berarti Dia memiliki Iman Dia melihat Jauh ke depan Dia tidak Mau mengukurnya Berdasarkan Nilai-nilai Just money Saja Lahiriya Saja Dia lihat Jauh ke depan Dia siapkan dirinya Untuk menyongsong Kedatangan Mempelai Ketika mempelai Laki-laki datang Lima bijaksana ini Dia masuk ke dalam Berarti Genaplah sudah Dia menjadi hamba Tuhan Sahabat Mempelai Laki-laki Tapi dia juga adalah Mempelai Wanita Masuk Dalam Pesta Perjamuan Lalu bagaimana Nasibnya Apa yang Membedakan Ini Saudara ingat Kita lagi Membahas Kata Berjaga-jaga Di poin Pertama Kita lagi Bahas Tentang Waktu Mengenai Waktu Dan Saudara Siap Atau tidak Saudara Sudah siap Persiapan Saudara Sudah siap Belajarlah Dari Lima gadis Yang bijaksana Dan lima gadis Yang bodoh Ini Belajar Lihat Apa Artinya Waktu Yesus Mengatakan Di kalimat Terakhirnya Matius Pasal Yang ke 25 Ini Matius 25 Ini Kata Terakhirnya Yang Yesus Mengatakan Karena Itu Berjaga-jagalah Lihatlah Bagaimana Saudara Berjaga-jaga Di masa Penantian Ini Sekarang Adalah Keintiman Dengan Rokudus Apa Buktinya Bahwa Saudara Intim Dengan Rokudus Saudara Dekat Saudara Menaklukkan Diri Atas Kepimpinannya Dia Itu Membuat Saudara Intim Dengan Rokudus Saudara Bukan Bukan Hanya Haus Dan Lapar Akan Firman Tapi Saudara Selalu Memberikan Tempat Pada Firman Dalam Hidup Saudara Itu Yang Membuat Minyak Yang Akan Menjadi Api Yang Terus Menerus Cinta Saudara Kepada Mempelai Laki-laki Akan Terus Tidak Pernah Berubah Selalu Menyala Menyala Orang Lain Akan Melihat Itu Ini Termasuk Rombongan Daripada Mempelai Laki-laki Itu Orang Langsung Mengenali Saudara Intim Dengan Rokudus Juga Adalah Saudara Sangat Bergantung Kepada Kekuatan Rokudus Apa Itu Kekuatan Rokudus Minggu Lalu Saya Sampaikan Kasih Karunianya Allah Lalu Kenapa Apa Yang Terjadi Dengan Lima Gadis Yang Bawa Ini Mereka Tidak Lagi Intim Dengan Rokudus Mereka Sudah Mengatakan Cukup Walaupun Mereka Selalu Berdoa Dalam Bahasa Roh Mereka Sudah Merasakan Cukup Selebihnya Mereka Memakai Kekuatannya Sendiri Kekuatannya Berkotbah Dengan Guyonan Guyonannya Lihat Banyak Orang Tertarik Pada Kotbah Saya Banyak Orang Tidak Tertarik Pada Kotbah Saya Secara Pribadi Jujur Pusing Pusing Terlalu Tinggi Terlalu Segala Macam Lihat Lima Lima Gadis Yang bodoh Ini Ini adalah Gambaran Hamba Tuhan Sahabat Mempelai Laki-laki Gambaran Daripada Kehidupan Jemaat Yang adalah Mempelai Wanitanya Kristus Yang Keasikan Melayani Jemaat Keasikan Tapi Tidak Mengurangi Keintiman Dengan Roh Kudus Ya hanya butuh Roh Kudus ketika Dia mengalami Kesulitan Ya hanya butuh Roh Kudus ketika Dia mau Kotbah Ya hanya butuh Roh Kudus ketika Dia mau Memasuki Hari-hari Di depannya Dan Kadangkala Sudara bisa Lihat disini Kadangkala Kita lihat Ini bisa Jadi juga Adalah Orang-orang Yang sudah Sangat Diberkati Dengan Kemewahan Dan Harta Dunia Melalui Pelayanannya Bukan lagi Dengan Harta Surgawi Yang Dalam Wujud Karakter Seperti Ayub Saleh Jujur Takut Akan Allah Menjauhi Kejahatan Itu senantiasa Merupakan Harta Yang dikumpulkan Oleh Ayub Di sorga Dan harta itu Kekal Semua yang Dibumi Yang diberikan Oleh Allah Kepadanya Membuat Dia menjadi Orang Terkaya Di wilayah Timur Di Urkas Di Negeri Us Dan Anak-anaknya Hebat-hebat Habis Tetapi Harta Di sorga Tidak pernah Habis Jadi Sudara Lihat Mereka Yang Bijaksana Ini Dia adalah Mereka Adalah Para Sahabat-sahabat Mempelai Laki-laki Dia Menyiapkan Jemaat Menjadi Pengantin Yang Cantik Bagi Kristus Bagaimana Dia bisa Menyiapkannya Dia Memakai Rokus Dia Intim Dengan Rokus Dia Intim Dengan Firman Dan Air Dan Firman Itu Yang Memandikan Jemaat Mari Kita Lihat Satu Tesalonika Lima Satu Tesalonika Lima Ayat 6 Sebab Itu Ayat 6 Baiklah Janganlah Kita Tidur Seperti Orang-orang Lain Tapi Berjaga-jaga Dan Sadar Tidur Tidur Ini Arti Kata Engkau Merasa Nyaman Engkau Ada Di Zona Nyaman Ini Tidak Berbicara Tentang Tentang Hal Yang Tadi Di Matius Pasar 25 Ayat 10 Lihat Ayat 9 Karena Allah Tidak Menetapkan Kita Untuk Ditimpa Murka Aman Kita Tetapi Untuk Beroleh Keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Sudah Mati Untuk Kita Supaya Entah Kita Berjaga-jaga Seperti Lima Gadis Yang Bijaksana Entah Kita Tidur Seperti Lima Gadis Yang Bijaksana Dan Lima Gadis Yang Bodoh Kita Hidup Bersama-sama Dengan Dia Kita Senantiasa Memiliki Keintiman Bersama-sama Dengan Dia Ini Sesuatu Yang Dan Akhirnya Paulus Mengatakan Demikian Yang Nggak Mau Dia Lalai Dia Harus Kata Berjaga-jaga Buat Para Hambat Tuhan Lima Gadis Yang Bodoh Dan Bijaksana Ini Itu Kau Harus Menjaga Dirimu Kau Harus Terus Qualified Makanya Paulus Mengatakan Satu Korintus Sembilan Satu Korintus Sembilan Ayat 27 Tetapi Aku Melatih Tubuhku Dan Menguasainya Supaya Sesudah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Jangan Aku Sendiri Ditolak Aku Melatih Tubuhku Karena Dari Tubuh Ini Itu Kadang-kadang Ada Pergerakan Liar Yang Bisa Berlawanan Dengan Firman Tuhan Tapi Aku Melatih Tubuhku Dan Muasainya Supaya Sesudah Aku Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Nah Ini Menunjukkan Bahwa Dia adalah Sahabat Mempelaki Lain Dia Beritakan Injil Dia Bawa Orang Kepada Kristus Jangan Aku Sendiri Ditolak Lihat Dima Gadis Yang Bono Dia Ditolak Karena Kenapa Dia Selalu Memakai Ukuran Kenyamanannya Dan Jirinya Mungkin Hidup Mewah Dia Hanya Membutuhkan Rokudus Apabila Diperlukan Saja Dan Ini Yang Terjadi Di Di 2 Korintus 11 Coba Lihat 1 Korintus 9 Ayat 27 Di 2 Korintus 11 Paulus Mengatakan Aku Cemburu Kepadamu Jemaat Korintus Dengan Cemburu Ilahi Karena Aku Telah Mempertunangkan Kamu Kepada Satu Laki-laki Untuk Membawa Kamu Sebagai Perawan Suci Kepada Kristus Ingat Paulus Cemburu Berarti Dia Sempat Jatuh Cinta Kepada Jemaat Yang Dilayani Dia Saudara Mengerti Apa yang Saya Maksudkan Hubungannya Dengan Satu Kertus 9 Ayat 27 Itu Selalu Ada Pada Tubuhnya Dia Itu Selalu Ada Pada Dirinya Dia Tapi Dia Tidak Mau Membuat Jemaat Itu Akhirnya Mencintai Dia Akhirnya Fokus Kepada Dia Mengabdi Kepada Paulus Dia Tidak Mau Dia Selalu Membawanya Itu Kepada Kristus Satu Laki-laki Sebagai Perawan Suci Bukan Perawan Yang Nyeleweng Kepada Hamba Tuhannya Banyak Orang Hamba Hamba Tuhan Dia Terjatuh Di Halus Ketika Jemaatnya Menyanjung Dia Ketika Jemaatnya Menjadikan Dia Idola Maka Mulailah Jemaat Memberikan Perpuruan Persembahan Dan Hamba Tuhan Ini Makin Menikmati Makin Mencintai Jemaat Ini adalah Orang-orang Yang Tidak Melatih Tubuhnya Dan Menguasainya Ingat Dia Diberi Tugas Untuk Menjadi Sahabat Mempelai Laki-laki Dia Harus Hidup Dengan Benar Ingat Dia Adalah Sahabat Tapi Dia Juga Adalah Mempelai Wanitanya Kristus Dia Tidak Boleh Membawa Jemaat Akhirnya Kurang Kasihnya Bahkan Terlalu Berlebihan Kasihnya Kepada Habat Tuhan Kita Harus Wasfada Selama Engkau Terus Menerus Memelihara Apa Yang Dianugrahkan Oleh Roh Kudus Yaitu Minyak Maka Kasihmu Cintamu Kepada Tuhan Terus Akan Selalu Tidak Pernah Padam Ini Adalah Lima Hamba Tuhan Yang Bodoh Yang Cintanya Kepada Tuhan Sudah Mulai Padam Dan Dia Mulai Mencintai Jemaat Dan Akhirnya Dia Melaini Jemaatnya Jemaatnya Juga Sangat Mencintai Dia Bahkan Memberikan Apa Saja Yang Diminta Kebutuhannya Makin Kuat Cintanya Itu Menjadi Api Asing Bukan Yang Ditetapkan Oleh Tuhan Kita Bahas Yang Kedua Sekarang Kata Berjaga Jaga Apa Yang Yesus Katakan Mari Kita Lihat Matius Pasal Yang Kedua Murid Baca Mulai Dari Kita Baca Semuanya Ayat 36 Maka Sampailah Yesus Bersama Murid Murid Yang Bernama Getsemane Lalu Dia Berkata Kepada Murid Murid Duduk Lah Disini Sementara Aku Pergi Kesana Untuk Berdoa Dan Ia Membawa Petrus Dan Kedua Anak Zebedius Sertanya Anak Zebedius Ini Yakubus Dan Yohanes Yang Masih Muda Maka Mulailah Yang Merasa Sedih Dan Getar Katanya Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggal Disini Dan Berjaga Jagalah Dengan Aku Maka Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapakku Jikalau Sekiranya Mungkin Cawan Ini Lalu Daripadaku Tapi Janganlah Seperti Yang Kukendaki Melainkan Seperti Yang Kukendaki Kemudian Setelah Itu Ia Kembali Kepada Murid Murid Mendapati Mereka Sedang Tidur Dan Ia Berkata Kepada Petrus Tidakkah Kamu Sanggup Berjaga Jaga Satu Jam Dengan Aku Kemudian Dikatakan Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Beda Dua Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pen Cobaan Kemudian Dikatakan Apa Roh Memang Penurut Tapi Daging Lemah Lihat Kata Berjaga Jaga Diteruskan Oleh Yesus Dengan Dikaitkan Oleh Yesus Dengan Kata Memakai Suatu Tradisi Suatu Anugrah Suatu Fasilitas Yang Mampu Dilakukan Oleh Manusia Kepada Allah Yaitu Berdoa Kata Berjaga Jaga Ini Mengapa Harus Berdoa Bukankah Minggu Lalu Kita Sudah Dapatkan Bahwa Yesus Menjadi Penciapa Untuk Mempelai Wanitanya Mengapa Ini Jadi Lihat Berjaga Jaga Di Sini Ini Menekankan Yang Kedua Ini Menekankan Mengenai Kepemimpinan Roh Kudus Karena Yesus Mempertegas Dikatakan Itu Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pencobaan Akhirnya Berdosa Akhirnya Cacat Akhirnya Kerut Cidak Cemerlang Akhirnya Bernoda Karena Dikatakan Oleh Yesus Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Saudara Mau Berpijak Dimana Kau Hanya Bisa Berjaga Jaga Apabila Pijakan Kepada Roh Nah Kalau Roh itu Penurut Dia Nurutin Siapa Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Di Hidup Jadi Kalau Saudara Saya ulangi Kalau Saudara Berjaga Di Masa Penantian Ini Salah Satu Adalah Doa Itu Berarti Saudara Sangat Melibatkan Roh Kudus Untuk Memimpin Saya ulangi Untuk Memimpin Dan Menguasai Situasi Yang sedang Saudara Halami Kuasai Saudara Sehingga Saudara Tetap Menyala Nyala Kasih Saudara Cinta Saudara Fokus Saudara Kepada Mempelai Kristus Tidak Berubah Kita Baca Saja Roma 8 Roma Pasal 8 Ayat Yang Kedua Bulan Demikian Juga Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Sebab Kita Tidak Tahu Bagaimana Sebenarnya Harus Berdoa Yang Membantu Bagaimana Roh Menurut Saudara Saudara Tidak Tahu Sebenarnya Bagaimana Harus Berdoa Tapi Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Dengan Keluhan Keluhan Yang Tidak Tercoba Dia Tidak Pakai Mulut Saudara Kadang-kadang Dia Hanya Hanya Begini Tetapi Dia Berdoa Dimana Dalam Roh Jadi Dia Yang Memimpin Episus Pasal Yang Kenam Mari kita Lihat Episus Pasal Yang Kenam Episus Pasal Yang Kenam Ayat Yang Ke 18 Dalam Segala Doa Katanya Paus Ini Dalam Peperangan Rohani Dan Permohonan Berdoa Setiap Waktu Di Dalam Roh Doa Di Tuhan Dan Berjaga Di Doamu Itu Adalah Kepemimpinan Roh Kudus Dengan Permohonan Yang Tak Putus Putus Untuk Segala Orang Kudus Mungkin Satu Lagi Mungkin Ini Akan Menyingkapkan Sodara Lukas 21 Lukas 21 etika pun 6 Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil berdoa Kenapa berjaga-berjaga Sambil berdoa Kepemimpinan Keintiman Dengan roh kudus Kita sudah bahas Di masa penantian ini Sangat penting Membangun keintiman itu dengan berbagai Fasilitas dan kemampuan Yang Tuhan sudah anugerahkan kepada manusia Kepada anak-anaknya dan kepada hamba-hambanya Salah satu adalah Berdoa Berjaga-jagalah senantiasa Sambil berdoa supaya kamu beroleh Kekuatan untuk luput Dari semua yang akan terjadi itu Sebagai mempelai wanita Dalam masa penantian Dan supaya kamu Tahan berdiri Di hadapan Di hadapan Anak manusia Waktu dia datang Wah Dasyat Sudara Sangat dasyat sekali Sudara bisa lihat Di masa penantian ini Ruh kudus berdoa Yesus Kristus Ditata berdoa Setiap saat Ruh kudus setiap saat Dan ketika Sudara berdoa Alkitab berkata Sudara tidak tahu berdoa Tapi Alkitab berkata Supaya kamu beroleh kekuatan Untuk luput Kekuatan itu dari mana Ruh kudus yang memimpin Ini arti yang ketiga Kata berjaga-jaga Ini yang ketiga Apa yang Yesus katakan Mulai dengan Penjelasannya dulu Berjaga-jaga adalah Mewaspadai Kebenaran Dalam hidup Saudara sendiri Mewaspadai Kita lihat sekarang Wahyu tiga Mari kita lihat Di wahyu pasal yang ketiga Ayat satu Dan tuliskanlah kepada Malaikat jemaat Di Sardis Inilah firman dia Yang memiliki Ketujuh roh Allah Dan ketujuh bintang itu Aku tahu Segala pekerjaanmu Engkau dikatakan hidup Padahal Engkau mati Nah Engkau merasa Bo Engkau benar Engkau mengatakan Engkau dirimu hidup Padahal Firman Tuhan mengatakan Engkau mati Bangunlah Dan kuatkanlah Apa yang masih tinggal Yang sudah hampir mati Sebab tidak satu pun Dari pekerjaanmu Menyesaikan kendak Allah Aku dapati sempurna Nah ini Bukan berarti Semua salah Aku dapati sempurna Di hadapan Allah Karena itu ingatlah Bagaimana engkau telah menerima Dan mendengarnya Turutilah itu Dan bertobatlah Jadi ketika engkau mendengarkan Dari hamba-hamba Tuhan Ketika engkau mendengarkan Dari Firman Tuhan Dari Tuhan Dia bilang Turuti Bagaimana engkau mendengar Jangan-jangan Engkau Sudah punya pemikiran Oh Ini maksudnya Oh begini Oh Saya akan turuti Apa pemikiranmu Turutilah itu Dan bertobatlah Karena jikalau Engkau tidak berjaga-jaga Karena engkau terus berpegang Bahwa engkau benar Menurut pengertianmu sendiri Dia bilang Aku akan datang Seperti pencuri Dan kau tidak tahu Pada waktu manakah Aku tiba-tiba Datang kepadamu Keadaan ini Itu Terjadi Di dalam Kitab Di dalam Kitab Hakim-hakim Saya katakan Hakim-hakim Saya buka pada Sudara Suatu Pemahaman Apa penyebabnya Sudara akan merasa Bahwa ini Kebenaran Menurut Versi sudara itu Yang benar Apa sebabnya Mari Sudara Saya tunjukin Satu ayat Kita buka Sekarang Hakim-hakim 17 Ayat 6 Pada zaman itu Tidak ada raja Di antara orang Israel Setiap orang berbuat Apa yang benar Menurut pandangannya Kalau raja Engkau harus Melakukan titah raja Yang ngatur itu raja Dan titah raja itu Selalu benar Tidak perlu Engkau pertimbangkan Wah Kayaknya raja ini Salah nih Dalam memberikan Hakim-hakim 18 Pada zaman itu Tidak ada raja Di antara orang Israel Dan pada zaman itu Suku Dan Sedang mencari Milik pusaka Untuk menetap Sebab sampai hari itu Mereka Belum juga Mendapat Bagian milik pusaka Di tengah-tengah Suku Suku Israel Kemudian kita lihat Hakim-hakim 21 Ayat 25 Pada zaman itu Tidak ada raja Di antara orang Israel Setiap orang Berbuat Menurut Berbuat Apa yang benar Menurut pandangan Jadi menurut Kebenarannya Menurut Pemahamannya sendiri Ini yang terjadi Di wahyu Pasal 3 Dia menyangka Bahwa dia hidup Padahal dia mati Menurut Tuhan Mengerikan Sekali Sedara Wahyu Pasal yang Ketiga Ini Kita lihat Sekarang di wahyu Pasal yang Ke 16 Lihat Itulah Roh-roh setan Yang mengadakan Ayat 14 Mengadakan Perbuatan-perbuatan Ajab Dan mereka Pergi mendapatkan Raja-raja Di seluruh dunia Untuk mengumpulkan Mereka Guna peperangan Pada hari besar Yaitu Hari Allah Yang Maha Kuasa Lihatlah Aku datang Seperti pencuri Kata Yesus Berbahagialah Dia yang berjaga-jaga Dan yang Memperhatikan Pakaiannya Dia datang Seperti pencuri Bukan Sebagai pencuri Supaya Ia Jangan berjalan Dengan telanjang Dan dengan Kelihatan Kemaluan Nya Ayat ini Meneguhkan Kita Semua Berjaga-jaga Yang Yesus Katakan Berkali-kali Di Matius 24 Berjaga-jaga Di Lukas Yohanes Waspada Berjaga-jaga Dia bilang Aku datang Mendadak Seperti Pencuri Bukan sebagai pencuri Ingat Kalau kita Tidak tahu Kapan Waktunya Yesus datang Kita hanya Dikatakan Siap Apabila kita Berjaga-jaga Dalam Kesiapan kita Jangan Sampai Saya ulangi Waktu Dia datang Kita Kedapatan Cacat Atau Tidak Sedang Menghormati Surat Kontrak Perkawinan Itu Kita tidak Setia Kita tidak Menguduskan Diri Kita Jadi Ketiga Hal Ini Yang pertama Adalah Mengenai Waktu Mengenai Waktu Yang Dimana Sudara Harus Selalu Siap Yang Berkaitan Dengan Api Saya ulangi Api Api Tuhan Harus Selalu Menyalah Dalam Hidup Sudara Dan Yang kedua Adalah Mengenai Kepemimpinan Roh Kudus Saudara Perlu Intim Dengan Roh Kudus Bukan Hanya Ketika Kau Butuh Roh Kudus Ketika Menyembah Tuhan Kau Butuh Roh Kudus Kau Meminta Aliran Aliran Kehidupan Dari Dia Seperti Minyak Tidak Kau Harus Menyadari Roh Kudus Akan Memimpin Bagaimana Caranya Memimpin Berlalu Api Saudara Kalau Apimu Padam Engkau Malam Hari Kata Alkitab Matius 25 Perumpaman Tentang Lima Gadis Yang Bodoh Dan Lima Gadis Yang Jaksan Malam Hari Engkau Akan Kesasar Kemana Mana Engkau Tidak Mendapatkan Kepemimpinan Tapi Lihat Engkau Intim Dengan Roh Kudus Akan Membuat Cintamu Selalu Kepada Kristus Tidak Pernah Padam Tidak Pernah Kau Hidup Di Zona Nyaman Untuk Selalu Keinginan Tubuhmu Kau Bisa Menghandlenya Dan Yang Ketiga Kau Mewas Padai Kebenaran Dalam Hidupmu Sendiri Mari kita Buka Sudara Filipi Tiga Kemudian Kita akan Berdoa Beberapa Ayat Filipi Tiga Ayat Dua Puluh Berikan Baik Karena Keluargaan Kita Adalah Di Dalam Sorga Dan Dari Situ Juga Keluargaan Kita Keluargaan Bukan Dari Sorga Dan Dari Situ Kita Menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Kita Baca Satu Thessalonika Satu Ayat Sembilan Sebab Mereka Sendiri Bercerita Tentang Kami Bagaimana Kami Kamu Sambut Ini Jemaat Di Mekri Dunia Jemaat Di Bapak Thessalonika Bagaimana Kamu Kamu Sambut Dan Bagaimana Kamu Berbalik Dari Berhala Berhala Kepada Allah Untuk Melayani Allah Yang Hidup Dan Untuk Menantikan Kedatangan Anaknya Dari Sorga Yang Telah Dibangkitkannya Dari Antara Orang Mati Yaitu Yesus Yang Menyelamatkan Kita Dari Murka Yang Akan Datang Perhatikan Baik Lihat Disini Apa Yang Hebat Dari Jemaat Thessalonika Bagaimana Kamu Sambut Cinta Mereka Kepada Hamba Tuhan Yaitu Karena Mereka Mencintai Kristus Mereka Sambut Berbalik Dan Mereka Berbalik Mereka Menjadi Tunangan Kristus Dan Mereka Melayani Allah Yang Hidup Dan Dibenar Dan Dikatakan Oleh Dan Mereka Juga Menantikan Kedatangan Anaknya Apa Artinya Belita Dalam Diri Mereka Memiliki Minyak Yang Cukup Sampai Kedatangan Itu Membuat Mereka Terus Berkobar Tidak Pernah Surut Saya Ulang Tidak Pernah Surut Sedikit Pun Juga Cinta Mereka Kepada Tuhan Fokus Mereka Kepada Tuhan Ayat Yang Terakhir Ayat Yang Terakhir Mari kita Lihat 2 Petrus 3 2 Petrus 3 Ayat Yang Kesebelas Dan 12 Jadi Jika Segala Sesuatu Ini Akan Hancur Hancur Sudah Habis Tidak Ada lagi Kehidupannya Secara Demikian Betapa Suci Dan Salenya Kamu Harus Hidup Nah Ini Bagaimana Salenya Dan Hidup Tanpa Rokudus Tanpa Firman Tidak Tidak Mungkin Yaitu Kamu Yang Menantikan Dan Mempercepat Kedatangan Hari Allah Apa Maksudnya Kamu Yang Mempercepat Bisa Sesuatu Mempercepat Bisa Tapi Tidak Tau Waktunya Kapan Bisa Bisa Dengan Engkau Siap Dan Berjaga Jaga Hari Itu Langit Akan Binasa Dalam Api Dan Unsur Dunia Akan Hancur Karena Nyalanya Tetapi Sesuai Dengan Janjinya Kita Bukan Hanya Menantikan Mempelai Laki Laki Pengantin Laki Laki Suami Kita Yaitu Kristus Datang Kembali Tetapi Sesuai Dengan Janjinya Kita Menantikan Juga Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Dimana Terdapat Kebenaran Kita Menantikan Kita Berada Di Masa Penantian Ini Saat Jadi Saudara Bersyukurlah Kepada Tuhan Di Masa Penantian Ini Pelai Laki Laki Telah Memperingatkan Kita Berjaga Jagalah Jangan Biarkan Ketetapan Tuhan Yang Mengatakan Bahwa Api Dalam Bait Suci Tidak Boleh Padam Sama Sekali Jangan Biarkan Padam Sebab Jika Dia Padam Maka Perkenanan Tuhan Tidak Ada Lagi Salah Satu Ciri Daripada Rombongan Daripada Mempelai Laki-laki Di Bangsa Yahudi Yang Datang Pada Malam Hari Salah Satu Cirinya Adalah Belitanya Tetap Menyalah Apakah Saudara Siap Pelita Saudara Tetap Menyalah Bukankah Allah Sudah Memberitahukan Kepada Saudara Bagaimana Berjaga-jaga Sehingga Saudara Tetap Siap Dengan Pelita Yang Tetap Menyalah Karena Ada Supplyan Dari Rokurus Yang Kau Biarkan Melalui Hubungan Intimu Dengan Dia Sehingga Minyak Itu Yang Disebutkan Dari Ketetapan Tuhan Yang Berasal Daripada Firman Tuhan Itu Membuat Engkau Tetap Bergairah Engkau Tetap Memiliki Cinta Yang Terus Menyalah Nyalah Kepada Membelai Laki-laki Yaitu Kristus Itulah Masa Penantian Jadi Sekarang Saudara Rasakan Terus Mulailah Berinteraksi Dengan Rokudus Dengan Firman Di Masa Penantian Ini Tidak Ada Yang Perlu Saudara Khawatirkan Agar Segala Hal-hal Yang Mengancam Nyawa Saudara Hidup Saudara Penghidupan Saudara Masa Depan Saudara Tidak Ada Ingat Statusmu Adalah Mempelai Wanita Kristus Istri Tunangan Kristus Yang Sedang Dalam Masa Penantian Kristus Datang Kembali Lagi Menjemput Saudara Amin Terima kasih Karena Betapa Terang Benderang Apa Yang Kau Ungkapkan Ini Tuhan Tidak Ada yang Perlu Kami Takuti Tidak Ada yang Perlu Lagi Kami Gusarkan Terima Terima Kasih Karena Biarlah Firman Ini Terimpartasi Menjadi Benih Tumbuh Menjadi Realita Dalam diri Mereka Yang Dengarkannya Pada Sehari Ini Kami Bersyukur Oleh Karena Firman Yang Dibawa Oleh Ruh Kudus Pada Hari Ini Terima Kasih Untuk Pewahyuan Pengertian Dan Kau Juga Memberikan Hikmat Untuk Itu Menjadi Kebenaran Dalam Hidup Kami Bahkan Menjadi Iman Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Karena Kau Berbicara Dengan Jelas Kepada Kami Kami Bersyukur Karena Kau Memberingatkan Kami Kami Tahu Sekarang Apa Itu Yang Disebut Dengan Sempurna Hidup Kami Bisa Sempurna Oleh Karena Kami Adalah Mempelai Wanitanya Kristus Makasih Syukur Padamu Untuk Firman Ini Makasih Tuhan Demi Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Kami Kami Nama Kami Kami Sampai Subscribe Terima kasih.